Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 24 ayat yang Mi 36-46, Matius 24 ayat 36-46. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba, yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu, ketika Tuhannya itu datang. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 24 ayat 43-44 Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Judul renungan kita hari ini adalah Sabar menanti berkat Tuhan Ditulis oleh Cindy Hess Casper Sahabat suara kasih Teman saya Paul, sedang menunggu kedatangan teknisi yang akan memperbaiki lemari esnya yang rusak Ia kemudian menerima pesan dari perusahaan layanan servis tersebut Yesus sedang dalam perjalanan, dan diperkirakan tiba pada pukul 11.35 Paul langsung menyadari bahwa nama teknisi tersebut memang Yesus Namun kapan kira-kira tun Yesus, sang anak Allah datang kembali Ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia 2000 tahun yang lampau, dan menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita Dia berkata bahwa dia akan kembali, tetapi hanya Bapak yang mengetahui persis hari dan saat kedatangannya Namun jika kita memang tahu saatnya juru selamat kita datang kembali ke dunia Apa pengaruhnya hal itu dalam prioritas kita sehari-hari Tuhan Yesus telah memperingatkan kita, untuk bersiap menantikan kedatangannya Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Dia mengingatkan kita, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Sahabat suara kasih, bagaimana Anda termotivasi oleh kedatangan Tuhan Yesus yang dapat terjadi suatu waktu Apa yang Anda harapkan dari kedatangannya kembali Marilah kita renungkan, pada hari kedatangan Kristus kembali Tidak akan ada notifikasi lewat ponsel yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap Oleh karena itu, dengan mengandalkan kuasa roh kudus yang bekerja di dalam diri kita Marilah menjalani setiap hari dengan pandangan yang tertuju pada kekekalan Marilah kita melayani Allah, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang terbuka Untuk membagikan pesan kasih dan pengharapannya kepada sesama Bapak, sembari kami menanti dengan sabar Tolonglah kami untuk menaatimu Mengejar kekudusan Dan hidup dengan penuh penantian akan kedatangan Kristus kembali Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih